Ketika Anda membuka halaman depan dari channel Anda, tepat di bawah header-nya akan tertera beberapa tab atau menu horizontal dan salah satu dari menu itu bernama Tentang jika settingan channel Anda dalam bahasa Indonesia atau menu About jika settingan channel Anda bahasa Inggris. Nah, ketika menu itu Anda klik, isinya secara default masih kosong. Yang ada hanya dua keterangan singkat dari sistem secara otomatis. Satu, tanggal berapa Anda membuat account Google atau account YouTube Anda. Kemudian yang kedua, total views dari channel Anda. Tapi di samping kirinya, yang mestinya di situ tertera deskripsi channel Anda masih kosong. Nah, padahal deskripsi channel itu penting untuk kelengkapan sebuah channel. Kenapa? Karena deskripsi channel itu termasuk salah satu sinyal di antara banyak sinyal lainnya yang dibutuhkan oleh robot YouTube atau sistem algoritmanya untuk meng-crawling channel kita atau untuk merayapi isi perut channel kita. Apa isi dari channel kita? Video apa saja yang ada di channel kita? Berdasarkan itulah, YouTube bisa melakukan pemetaan terhadap channel kita dibanding channel-channel lain yang banyak di situs YouTube. Termasuk meranking channel kita. Artinya, deskripsi channel itu adalah salah satu sinyal atau indikator untuk membantu YouTube dalam memahami channel kita lebih tepat. Andai kata itu tidak ada, apakah berbahaya untuk channel kita? Tidak juga. Tapi ingat, semakin banyak kita memberikan sinyal atau indikator sesuai dengan algoritma YouTube, maka akan semakin mudah YouTube melalui robotnya memahami channel kita. Nah, deskripsi adalah salah satunya. Itu yang pertama. Yang kedua, deskripsi itu juga membantu penonton memahami isi channel kita. Karena dalam deskripsi itu akan tergambar apa isi dari channel kita secara keseluruhan. Video apa saja yang kita upload. Kepada siapa channel kita, kita tujukan. Kemudian, di deskripsi channel itu juga bisa digambarkan sekilas profil tentang diri kita sebagai pengolah channel atau sebagai YouTuber-nya. Misalnya, tentang siapa diri kita, profesi kita, minat kita, tempat tinggal kita, dan sebagainya. Singkatnya, dengan adanya sekilas gambaran tentang profil kita yang terdapat di deskripsi channel, maka pengunjung atau penonton akan merasa lebih familiar dengan kita, lebih dekat dengan kita secara personal. Efeknya, apresiasi mereka terhadap channel kita menjadi meningkat. Dan tentu, jurnanya, mereka bisa mengklik tombol subscribe. Nah, oke?